Indonesia yang masih belum tergolong negara maju tidak kalah tertinggal. Banyak nama di dunia mempercayaan Indonesia untuk memproduksi sebagian, bahkan seluruh produk mereka. Hal ini tentu saja membanggakan, terutama di saat banyak orang Indonesia menginginkan serta mempercayai produk luar negeri yang dianggap lebih baik, ternyata orang luar negeri mempercayai produk Indonesia saat yang terbaik. Dan mereka memilih negara kita untuk memproduksi barang dan benda yang namanya sudah mendunia. Dan berikut, 7 buatan Indonesia yang mendunia versi on the spot. Diawali dengan seragam NATO yang diproduksi di Indonesia. NATO atau North Atlantic Treaty Organization adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan dunia sebagai bentuk dukungan terhadap persetujuan Atlantik Utara dan ditanda tangani tahun 1949. Dari ke-28 negara anggotanya, Indonesia memang bukan termasuk salah satunya. Tetapi negara kita ternyata secara tidak langsung punya andil di organisasi yang berpusat di Brussel, Belgia tersebut. Yakni dalam hal seragam serdadu NATO yang gagah itu, ternyata diproduksi oleh sebuah perusahaan bernama PT Sritex yang berada di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya adalah boneka Barbie yang diproduksi di Indonesia. Boneka Barbie adalah boneka cantik yang telah terkenal dan terlaris di dunia. Boneka ini pertama kali diperkenalkan di American International Toy Fair pada tahun 1959. Bonek mainan yang berasal dari Amerika Rekat ini dibuat dengan ukuran skala kurang lebih 1.6 dari ukuran sesungguhnya. Dalam proses penerbih ini, ternyata hanya ada dua pabriknya di seluruh dunia. Pabrik pertama berada di Cina dan pabrik kedua di Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Indonesia. Apakah Anda mengetahui apa yang disebut airbridge? Mungkin nama ini asing di telinga, tetapi Anda mungkin sudah sering menggunakannya. Airbridge adalah tangga belala yang digunakan saat penumpang pesawat akan menuju pintu pesawat. Dan ternyata airbridge yang banyak digunakan di bandara-bandara di dunia ini pertama kali dibuat oleh PT. Bukaka di Indonesia. Siapa yang tidak tahu mobil mewah bermerek Mercedes-Benz? Kendaraan prestisius asal Jerman tersebut banyak dimiliki orang-orang menengah atas, baik di dunia maupun di Indonesia. Merek mobil tertua di dunia itu ternyata mempercayai Indonesia untuk bekerja sama dengannya dalam memproduksi mobil mereka. Yaitu kenalpot mobil Mercedes-Benz dibuat di Indonesia yang pengerjaannya sepenuhnya dilakukan di Purbalingga, Jawa Tengah. Produk atau buatan Indonesia mendunia selanjutnya adalah Magno, yaitu sebuah radio kayu asli buatan Indonesia yang sudah menebar frekuensi sampai Jepang, Amerika Serikat, Finlandia, Inggris, dan Perancis. Konsep yang ditawarkan oleh Magno tergolong unik, yaitu produknya di finishing dengan minyak kayu, bukan pernis. Karenanya, sang pemilik harus rajin merawat radionya secara berkala agar tetap prima. Dan pria bernama Singgih Susilo Kartono, sang pencipta Magno, mempunyai keinginan agar mengeliminir budaya pakai buang, agar tercipta koneksi antara produk dan pemilik. Dengan harga sekitar 200 sampai 300 dolar Amerika, Singgih menggunakan desainer Link untuk menjual karyanya ini. Bagi penggemar olahraga sepeda, tentu tak asing dengan merek yang satu ini. Adalah PT Insera Sena, produsen sepeda Polygon yang berdiri sejak 1989 di Sidoar, Jawa Timur, merupakan pembuat dan perakit sepeda untuk pasar luar negeri. Pada tahun 1991, East mulai memproduksi sepeda bermerek Polygon, dan 10 tahun kemudian, mengekspor produknya tersebut ke Singapura, Malaysia. Lalu, 2 tahun terakhir, mulai menjelajah ke Australia. Dari seluruh unit sepeda yang diproduksi, 30 persen menggunakan merek Polygon, 20 persennya untuk pasar lokal, sedangkan 10 persennya untuk ekspor kuat negeri. Terutama untuk sepeda jenis Mountain Bay Cosmic dan Polosus. Dan karyanak bangsa yang mendunia yang terakhir adalah alat pembasmi tanker otak. Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia atau MITI yang bekerjasama dengan Church Laboratory telah berhasil menemukan alat pembasmi tanker otak. Cara kerja alat pembasmi tanker otak ini adalah dengan menerapkan metode listrik statis dan sudah diujikan oleh penderita tanker otak kecil. Setelah diaplikasikan selama 2 bulan, pasien tersebut dinyatakan sembuh total. Metode radiasi listrik statis berbasis tomografi ini sepenuhnya hasil karya anak bangsa Indonesia yang akan menjadi terobosan dalam dunia kedokteran di dunia. Pemirsa itulah tujuh kuatan Indonesia yang mendunia versi on the spot. Sebagai orang Indonesia, sudah saatnya kita tidak merendahkan produk dalam negeri, namun sebaliknya bangga dan menggunakannya. Terima kasih telah menonton!